Saat ditemui usaha pelaksanaan upacara Hutsat Pol PP ke-67, Bupati Tanah Laut Haji Bambang Alam Syah mengaku bangga terhadap Tim Korsik Kabupaten Tapin yang telah berhadir dan berpartisipasi mendukung pelaksanaan Hutsat Pol PP di daerah yang ia pimpin. Di samping pernah mengharumkan Provinsi Kalimantan Selatan di ajang pentas nasional, penampilan Tim Korsik Pol PP Tapin dinilai juga apik, sempurna, dan menginspirasi. Oleh karenanya, orang nomor satu di Kabupaten Tanah Laut tersebut mengharapkan ke depannya Satuan Polisi Pamung Peraja Tanah Laut juga bisa mengikuti jejak Pol PP Tapin untuk membentuk korp musik dan meraih prestasi. Kita sangat bangga di hari ulang tahun Satpol PP, Limas, dan juga Pemadam Kedakaran kita dihadiri oleh Tim Korsik Satpol PP Kabupaten Tapin yang mana tadi sudah dijelaskan mengharumkan Provinsi Kalimantan Selatan untuk diwakili pada pentas nasional. Ini juga jadi pemacu terhadap Satpol PP di Kabupaten Tanah Laut agar kita juga nanti harus punya juga Korsik seperti kawan-kawan kita di Tapin. Dan saya lihat tadi mereka tampil dengan asik, sempurna, dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan kami di Satpol PP Tanah Laut bisa memiliki jalan yang sama seperti Tim Korsik di Tapin. Sekedar untuk diketahui, untuk Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, Korp Musik Satuan Polisi Pamung Peraja hanya ada dua tim, yakni Tim Korsik Pol PP Tapin dan Tim Korsik Pol PP Banjarbaru. Arief, Tapin TV melaporkan.